Hi everyone, back to Gia Corner Session with me, Dilla. Kalian tau gak apa itu Sakura Matsuri? Sakura Matsuri adalah salah satu event terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Kaji. Apa itu Kaji? Kaji adalah komunitas alumni Jepang di Indonesia. Dan episode kali ini, kita kedatangan The Chairman of Kaji, Kang Fuad. Dan acara ini langsung dibawakan oleh Anggi Sensei. Stay tuned. Halo, selamat sore, mahajian. Kembali lagi di Gia Corner Session hari ini. Seperti biasa, Gia Corner Session selalu menampilkan tema yang menarik, mendatangkan resumber yang luar biasa. Hari ini, saya, Anggi, akan membantu Gia Corner Session. Saya tidak sendirian, teman-teman. Karena hari ini sudah Gia Corner Session kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Chairman dari komunitas alumni Jepang di Indonesia. Mungkin teman-teman mengenalnya dengan Kaji, ada Kang Fuad di sini. Kang Fuad, selamat datang di Gia Corner Session. Apa kabar? Baik, baik. Terima kasih kepada pendengar ya. Kita memanggilnya mahajian sih. Mahajian? Mahajian ya? Mahajian ya? Mahajian ya? Mahajian ya? Selamat sore kepada mahajian yang saya hormatin. Ya, silakan mungkin. Oke, ini tak kenal kata sayang, katanya Kang Fuad. Mungkin teman-teman mahajian semua ingin tahu tentang Kang Fuad. Kang Fuad ini sejak kapan sih? Tentang kaji juga ya? Tentang komunitas alumni Jepang di Indonesia juga mungkin teman-teman mahajian ingin tahu. Tapi tentang Kang Fuad dulu deh. Kang Fuad ini, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di bawah. Dan Kang Fuad ini baru datang dari Jepang minggu lalu. Di Jepang itu bekerja atau apa nih Kang Fuad? Ya, baik. Terima kasih. Kebetulan saya dapat tugas, kaji itu dapat tugas untuk presentasi ada suatu bisnis conference di Hamamatsu. Jadi ada sekitar 70 pengusaha ya kumpul di sana. Nah, saya presentasi tentang kaji. Nah, kebetulan memang kan bisnisnya macam, topiknya macam-macam ya. Ada topik bisnis langsung, terus tentang ketenaga kerjaan, tentang regulasi dan lain-lain. Nah, saya presentasi tentang kaji. Karena kita mungkin lebih larinya kepada bagaimana memperhatkan hubungan Indonesia-Jepang dan kita langsung kayak seperti people to people contact ya. Jadi kita langsung berinteraksi dengan orang Jepang dan bagaimana yang telah selama 12 tahun kami lakukan. Nah, itu yang saya presentasikan di Hamamatsu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Tapi latar belakang pendidikan kampungnya apa sih kampungnya? Hebat banget tadi dengan ceritanya. Saya sih sebenarnya background saya mesin ya. Oh, engineer. Terus dulu sempat kerja di KTB, Mitsubishi. Nah, terus sama dulu bos saya tuh orang Jepang. Kebetulan orang Jepang dan tidak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Eh, bahasa Inggris dua ya. Jadi mau gak mau, saya harus beradaptasi gitu. Akhirnya sama seperti ini, saya ambil kursus tuh malam-malam di Persada. Oke. Lu jauh di KTB-nya di Pulau Mas. Persadanya dulu di Komdak dulu sebelum pindah ke ini nih. Jadi, saya numpang dengan bos terus gitu ya. Kalau dia pulang bareng gitu ya. Nah, Alhamdulillah udah berapa bulan saya mulai bisa adaptasi dengan atasan saya. Dan ya untuk sekalian latihan. Dan akhirnya saya juga dikirim ke Jepang untuk belajar lebih lanjut gitu. Dikirim bahasanya terus saya training-training sekitar 4 bulan di pabrik-pabrik di Jepang, Mitsubishi gitu ya. Oke, oke. Jadi dari situ saya mulai mengetik, mulai belajar bahasa Jepang, budayanya, dan macam-macam di situ. 16 setelah itu saya dapat beasiswa dari membuka Gakuso untuk menurusin di Nagauka University of Technology di Nijata. Nah, akhirnya ya cimpungnya di sini. Cimpung ya? Cimpung ya, Kang Puad. Seperti air mengalir aja ya. Oke, oke. Kira-kira sih gitu ya. Oke, berarti teman-teman Maha Jaya mungkin bisa belajar dari kisahnya Kang Puad ya. Oke, tadi itu 12 tahun ya Kang Puad Kaji itu ya. Boleh dicetain dong Kang Puad, awal berdirinya Kaji itu seperti apa sih? Nah, Kaji itu dulunya sebenarnya waktu kita, waktu itu kita gabung namanya Maling List. Dulu kan jamannya Maling List ya. Kaji kayaknya yang sekarang-sahang aku udah gak ngerti deh kayaknya. Beda generasi. Beda generasi ya Kang Puad ya. Jadi Maling List, Maling List dulu PPI Jepang. Cuman kan PPI itu kan Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi sedangkan kita setelah selesai kuliah karena topik-topiknya lebih banyak soal Jepang dalam belajar mereka gimana. Akhirnya yang para alumni diam-diam, wah kita harus bikin beda nih gitu sendiri gitu, grup sendiri gitu. Akhirnya dulu bukan WAG tapi tetap Maling List Alumni Jepang. Kita bikin namanya Maling List Alumni Jepang. Nah, di perjalanan akhirnya kita Kopdar. Oke. Kopdar pertama tuh dulu membernya sih udah 200an ya. Tapi yang kumpul dulu sekitar 50 gitu di Jakarta, di JAC. Nah, akhirnya kita konsensus bersama. Akhirnya kayaknya nama Kaji bagus ya. Komunitas kita ringan gitu, gak ada beban gitu ya. Yaudah, akhirnya kita bikin sama-sama namanya Kaji. Saya dipilih jadi Chairman, kemudian Ibu Mariko Yoshihara, itu jadi Vice Chairman. Oke, wow. 12 tahun itu berarti berawak dari circle, di dalam circle gitu ya Pak. Dari PPI terus akhirnya bikin Kaji. Wow. Nah, kebetulan waktu itu saya memang mainstream beda. Saya kerjanya engineer tapi kerja di Hotel Horizon. Mungkin tau yang di Bekasi ya. Iya, betul-betul. Memang saya dulu dibilang nyasar, orang nyasar gitu ya. Tapi saya pegang marketing itu dari marketing itu kan istilahnya, tadinya waktu wawancara memang udah diketawain, kamu backgroundnya engineer tapi kok kerja marketing gitu ya. Yaudah, gak apa-apa. Karena waktu itu Horizon banyak tamu Jepang, akhirnya saya dipercayakan. Nah, dari situ saya mulai hafal itu pelan-pelan. Misalnya Hino, PIC biasanya namanya atau kontak person-nya, bookkeeper apa-apa. Misalnya Hino, ini alumni Shizoka, ini alumni Gifu, Toyota, apa-apa gitu ya. Lama-lama kena bertahun-tahun saya berinteraksi, itu lama-lama hafal saya tuh. Hapal kenal ya Pak. Yang kena rata-rata yang PIC itu kan wanita. Nah, saya tau kadang-kadang S1-nya di Indonesia, bisa S2-nya di Jepang atau apa gitu ya. Nah, itu lama-lama hafal. Dan akhirnya dari itu, mailing desk itu kita perkuat di situ. Dan akhirnya setelah itu, Pak, production manager saya juga alumni Jepang, Pak. Boleh masuk, Pak? Ya silakan gitu. Nah, dari itu cepat sekali itu, habis itu berkembang bisa sampai 2000 dulu ya. Cepat gitu, grup-grup gitu ya. Itu seluruh Indonesia ya, Pak ya? Ya, jadi termasuk ada yang di Jepang, ada yang di Malaysia, ada yang di Amerika dulu. My English, itu gitu ya. Maksudnya bikin partai itu, Pak? Jadi kira-kira itu, Pak. Jadi kira-kira itu. Jadi, ya nggak tau mungkin saya, Tuhan nyuruh at lo di hotel sana dah supaya kamu hafal. Karena ini kan ada area pabrik ya. Iya, iya. Jadi area pabrik, kamu hafal si AC, B, C, C. Nanti dari situ kamu bikin ini. Kira-kira segitu sih. Mungkin skenario Tuhan, saya juga nggak ngerti ya. Jalannya begitu ya, kata ya, Pak. Tapi 12 tahun itu, aktivitas yang sering banget dilakuin sama kaji itu apa ya, Pak? Kegiatan-kegiatan apa sih, Pak? Sebenarnya kita itu ada beberapa aktivitas yang kita kelompokkan gitu ya. Pertama, Baksos ya. Baksos. Baktik sosial gitu ya. Itu kita mulai dari awal tahun itu berdiri, kita langsung itu bantu anak-anak di Bandar Kebang tuh. Itu apa, dulu ada SD-SD dari bener-bener reyok gitu ya. Nah, itu terus Alhamdulillah kita coba bantu, terus kita bawa media Jepang, apa, media H-A. Nah, tahun ketiga kita sendiri kaget tau-tau megah gitu SD-nya. Karena Alhamdulillah banyak perusahaan-perusahaan CSR setelah mungkin dipromosiin media Jepang, itu membantu. Jadi dibikin perkotak-kotak gitu. Itu ini bangunan misalnya minta PT si A, si B gitu. Dan bahkan anak-anak, saya denger tuh anak-anak muridnya betah, lebih betah di sekolah daripada di rumah katanya. Kena sangking itunya. Sejak itu, habis itu kita CSR-nya pindah lagi ke Cikarang, ke Rawan gitu. Tapi kita lakukan setiap tahun. Nah, itu biasanya mau puasa, lebaran ya. Itu anak-anak yatim piatu ya kita fokusnya. Itu yang CSR, kemudian sharing knowledge itu biasanya topik-topik baru kita kumpulkan sebagai A, si B yang narasumbernya bisa kita kombinasikan orang Indonesia, orang Jepang gitu. Nah, itu kita kumpul gitu. Itu juga rutin kita lakukan. Mungkin COVID itu kemarin akhirnya kita agak switching ke webinar dengan misalnya, atau juga misalnya ambasador talk, CO talk, ada JETRO talk, dan lain-lain gitu. Nah, baru terakhir, tadi aktif saat terakhir ya Matsuri, salah satunya seperti Sakura Matsuri, dan ada juga Matsuri-Matsuri lain seperti di Bekasi Mini Matsuri, terus ada Momiji Matsuri, dan lain-lain. Tapi yang Matsuri yang saat ini konsisten, yaitu Sakura Matsuri sampai tahun ke-9. Wow, Sakura Matsuri. Saya termasuk yang rajin datang ke Sakura Matsuri nih, Pak. Ngomongin soal Sakura Matsuri nih, Pak. Sakura Matsuri itu berarti udah kali keberapa ya, Pak? Ke-9. Ke-9, berarti sejak 2012. 2012. 2012. 2012. Kita sempat di 2020, udah satu bulan mau acara, itu bootnya udah sekitar 120 lebih, sold out juga. Tidak tahu waktu itu COVID langsung meninggi ya, jadi akhirnya kami cancel demi keamanan lah gitu ya. Tapi akhirnya ya, waktu itu akhirnya kita ganti dengan virtual Matsuri. Virtual Matsuri, ya oh gitu. Untuk informasi ya, teman-teman, Sakura Matsuri itu akan dilaksanakan 5 dan 6 November ya, Pak? Iya, betul. 5 November itu di Hollywood Junction. Saya tahu kan, Pak? Iya. Karena saya biasa lewat situ, Pak. Mantap. Di Hollywood Junction, insya Allah saya pasti datang. Ya, mudah-mudahan. Ada Momiji Matsuri, ada Bekasi Mili Matsuri, kemudian... Delta Mas terakhir juga. Delta Mas Matsuri. Dan Sakura Matsuri. Kenapa namanya Sakura Matsuri ya, Pak? Apa konsepnya yang membedakan dengan Matsuri yang lainnya apa sih? Sebenarnya... Kang ya? Itu nggak konsisten sih. Kang, puan. Ya, sebenarnya Sakura Matsuri itu dulu juga ide spontan ya, kita tidak ada rencana. Tapi waktu itu ketemu dengan presidirnya Lipo Cikarang. Oke. Waktu itu pas ketemu gini, ngobrol, buat apa yang kita bisa sinerjikan gitu ya. Saya bilang kalau bisnis mungkin jangka panjang, tapi kalau yang paling gampang waktu dekat ya itu bikin festival budaya gitu ya. Nah, akhirnya karena dulu April itu kita target, akhirnya pas April, kalau di Jepang April apa ya? Oh, Sakura ya. Akhirnya dari teman-teman yaudah kita bikin namanya Sakura Matsuri gitu. Memang mungkin sekitar 6 tahun itu kita konsisten di bulan April. Jadi pas di Jepang Mekar kan, bulan awal April atau akhir itu tergantung daerahnya masing-masing, nah itu kita konsisten di April itu dari awal sampai akhir. Nah, cuman memang belakangan ini kebetulan kalau kita lihat kan ada puasa dan lebaran ya. Betul, betul. Dan ya ini sekarang di November. Tapi kami coba konsisten namanya dan usaha kan setiap tahun gitu ya. Sakura Matsuri. Iya. Berarti dalam satu tahun itu satu kali ya Pak ya? Iya. Sakura Matsuri. Mungkin tahun depan sih dua kali ya. Jadi bukan artinya ada satu lagi Delta Mas Matsuri yang kita coba konsistenkan juga gitu. Jadi dua. Jadi ada Delta Mas Matsuri, ada Sakura Matsuri. Kalau apa yang membedakan Sakura Matsuri dengan yang Matsuri yang tadi ada Bekasi Mini Matsuri dan Momiji Matsuri itu Kang? Kalau misalnya Bekasi Mini Matsuri kebetulan kan itu di mal ya. Iya. Di mana? Di Grand Metropolitan ya. Kita juga pakai nama Mini karena waktu itu kan walaupun tahun ini kan waktu itu masih agak COVID-nya ya. COVID-nya masih reakturun ya Pak? Iya, masih reakturun. Jadi akhirnya untuk aman kita bikin namanya Mini gitu. Jadi enggak terlalu besar. Sedangkan ada juga namanya kita pernah juga di Bekasi itu Dragon Board Matsuri. Itu yang sungai di apa? Sungai yang di... Kalimalang. Kalimalang ya? Di depan Horizon. Iya. Nah itu atau Mad Mall. Nah itu kita bikin Dragon Board Matsuri. Cuman sekarang sepertinya enggak bisa kena ada layang ya. Jalan layang turun itu ya. Betul. Jadi itu juga enggak memungkinkan. Tapi enggak tahu kalau sebelah itu katanya sih khusus untuk Dragon Board juga. Saya enggak tahu nanti yang depan. Nah kalau Delta Mas Matsuri bedanya adalah Delta Mas Matsuri lebih konsepnya ke sport. Oh sport. Jadi kompetisi antar perusahaan. Jadi misalnya PTA, PTB gitu hampir kayak 17-an ya. Iya kan 17-an. Nah kena bahkan kayak kemarin itu sampai sekarang Japanese School tuh guru-guru orang Jepang semua ikut gitu. Wah bersaing dengan ini. Jadi benar-benar apa mix gitu ya. Dua itu bisa berinteraksi gitu. Jarang-jarang bisa diketemuin tuh semua guru-guru, misalnya guru-guru Jepang lawan sana orang-orang Indonesia gitu. Jarang gitu kan. Nah itu kemarin terjadi di Delta Mas Matsuri. Wow menarik banget ya. Kalau Sakura Matsuri sendiri adalah ciri khasnya adalah kontes Mie Sakura. Mie Sakura. Alhamdulillah itu udah 8 tahun hampir semua kami kirim ke Jepang secara konsisten. Pemenangnya ya. Jadi cuman pernah sekali itu ke Bali waktu itu pas budgetnya gak masuk sponsornya ngasihnya ke Bali. Jadi kami kadang-kadang ada tiket ngasih tiket kasih apa. Tapi Alhamdulillah kami coba konsisten itu setiap tahun ada untuk pemenang. Karena itu juga kami lihat itu sepertinya seperti upgrade ya. Jadi artinya gini, yang seperti awal tahun dulu yang pemenangnya itu adalah para-para operator pabrik. Jadi misalnya awal tahun 2012 itu Mitsubishi. Itu operator loh mbak. Bukan orang apa. Nah operator menang, akhirnya sachonya seneng itu kita kasih tiket ke Jepang. Nah dia diajak meeting sekalian dikenalkan di grup Mitsubishi seluruh dunia. Kumpul, nah terus didampingin dengan apa AMGE-nya lah. Luang cewek juga. Nah itu diperkenalkan ini Miss Sakura yang menang kemarin di Miss Sakura Matsuri. Nah pulang terus denger-denger, saya denger dia naik pangkat dari operator masuk ke bagian admin gitu ya. Nah saya lihat ini juga mungkin kalau operator-operatornya mungkin tidak kebayang ya bisa ke Jepang. Iya, bisa betul. Nah itu dua tahun, abis itu kalau nggak salah Toyota, Toyota Sucho atau apa yang menang gitu ya. Juga misalnya operator. Tapi akhirnya yang tahun ketiga kena hotel, saya lihat mulai masuk, hotel mulai melirik ikut. Nah kayaknya dua tahun, abis itu hotel yang lega, hotel kan jago di hospitality ya. Nah itu pelayanan, akhirnya hotel yang menang gitu. Tapi lucu, dinamika itu saya amatin gitu, terus oh gini ya gini ya. Tapi ya kami usahakan tetap konsisten untuk pemenangnya ke Jepang. Dan Mbak Haji ya, alumni kita juga pernah jadi runner-up Miss Sakura, betul. Tapi tahun berapa ya? Sebelum pandemi kamu ada, pernah jadi runner-upnya jadi Miss Sakura. Keren itu seleksinya lumayan. Jadi Mbak Haji ya yang mau ikutan menjadi Miss Sakura, ayo jangan malu-malu. Ya masih terbuka nih. Masih terbuka. Seminggu lagi. Satu minggu lagi pendaptarannya. Oke, ini terakhir Kang Fuad. Kalau saya pasti, insya Allah pasti akan datang ke Sakura Masuri. Karena deket dari rumah dan memang rajin datang gitu. Kayaknya Masuri di Cikarang, yang paling, itu Sakura Masuri deh yang paling, yang paling keren gitu. Mungkin Kang Fuad ada yang mau disampaikan ke Mbak Haji ya, dan semua teman-teman yang hari ini yang sedang menonton acara kita, untuk hadir ke acara Sakura Masuri tahun 2020. Ya, bagi teman-teman ya silahkan aja hadir di Sakura Masuri 2022. Karena ini adalah sebenarnya, ini interaksi antara dua budaya ya. Budaya Indonesia dan budaya Jepang. Nah, dalam artian, di acara juga kami tidak hanya budaya Jepang, tapi juga budaya Jepang itu kita khusus untuk edukasi atau untuk perpenalkan kepada orang-orang Indonesia. Mungkin yang sudah bersentuhan dengan budaya Jepang, entah di pabrik, di mana, oh gini ya, tari ini ya. Jadi mereka nambah wawasan ya. Jadi tidak hanya lihat di TV, tapi oh mereka bisa tahu, oh ini, 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 nama-namanya gitu ya. Itu juga pengalaman yang menarik, dan sedangkan ada juga tari-tari misal Indonesia apa-apa, karena yang datang bukan hanya orang Indonesia, tapi juga orang Jepang. Jadi kita harap juga mereka bisa belajar budaya Indonesia, oh ini, tari Indonesia seperti ini, ini. Ini, karena yang penampil juga kita, itu campur ya. Ada orang-orang Jepang, misalnya lagu-lagu Kai, Cikarangkyong Club, itu semuanya orang-orang Jepang yang tampil di acara Sakura Matsuri. Jadi kita benar-benar berbaur gitu ya. Bahkan di organisi saya, saya juga di, misalnya tadi Sakura Matsuri, ya ada orang Jepang ya, kita jadiin advisor, supaya kalau ada apa-apa, kita bisa sebagai diskusi gitu ya. Jadi ya, kayak pertama awal tadi kita bilang, itu adalah people-to-people contact ya. Jadi benar-benar berinteraksi ya. Betul, betul. Jadi kalau mungkin ada yang, ada orang Jepang, sama-sama ketemu, pengen latihan nihonggonya bahasa Jepang, ya welcome gitu ya. Kan sekalian praktis ya. Betul, betul. Dan ajang cari teman di sana. Iya. Kalau terakhir saya datang itu, Pak, ada JKT48 kalau tidak salah. Iya. Ada JKT48, jadi teman-teman bisa ketemu dengan orang Jepangnya, bisa berkenalan, bertukar nomor kontak, cari link. Iya. Networking ya. Makanya saya juga, itu yang jadi volunteer itu 100-200 orang volunteer kita. Semuanya itu hampir tidak ada, kita sesend pun dibayar, termasuk saya. Jadi dari awal Sakura Matsuri itu, konsernya sudah kita setiap itu. Jadi ada masanya kita berbisnis, ada masanya kita berbuat, istilahnya ya untuk lingkungan gitu ya. Jadi ya tadi bikin teman, kalau setelah itu nanti mau berbisnis, ya silahkan. Tapi yang penting ada masanya, masanya masing-masing lah gitu ya. Kira-kira sih itu ya. Wow, sukare sambadis. Saya termasuk penikmat Sakura Matsuri soalnya Pak. Ya, terima kasih. Wow, menarik sekali ya yang kita bicarakan hari ini, banyak value dari Kang Puad, untuk teman-teman untuk terus belajar, kemudian juga untuk sering belajar juga, kita kan nggak belajar bahasanya aja Kang Puad ya, belajar juga budayanya. Silahkan teman-teman datang ke Sakura Matsuri, di Hollywood Junction ya Kang Puad? Tanggal 5 dan 6 November, di sana bisa belajar banyak hal tentang budaya Jepang, mengenalkan budaya Indonesia, juga mencari teman dari beragam, budaya Jepang sih ya. Oke, terima kasih Kang Puad sudah datang di Jia Corner Station, mungkin next time kita bisa berkolaborasi lagi, membicarakan yang lain, membahas hal yang lain. Terima kasih Kang Puad, teman-teman kita ketemu lagi di Jia Corner Station. Terima kasih juga semua teman-teman, moga-moga sehat selalu. Yes, moga-moga sehat selalu, kita ketemu lagi, Mena Sang. Hai, matai masyo. Matai masyo. Nah, menarik banget bukan penjelasan dari Kang Puad di episode kali ini? Jangan lupa cek Instagram Kaji di sini, untuk melihat yang lebih detailnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!